Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lingga menggandeng mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di wilayah tersebut untuk mencari pengawas partisipatif pada Pilkada Serentak 2024. Sebanyak 53 mahasiswa di Kabupaten Lingga mengikuti Pendidikan Pengawas Partisipatif atau P2P. Kegiatan ini sebagai upaya pencegahan pelanggaran Pilkada dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasannya. Para mahasiswa yang mengikuti pelatihan ini akan diseleksi hingga nantinya akan terpilih lima terbaik untuk melanjutkan P2P ke tingkat provinsi. Setelah mengikuti P2P di provinsi, mereka akan kembali ke Lingga yang diharapkan akan menjadi agen perubahan di lingkungan kampus, keluarga, hingga masyarakat sekitar. Mereka juga akan menjadi mitra bawah selu Lingga untuk melakukan pengawasan. P2P ini adalah Pendidikan Pengawasan Partisipatif di mana merupakan program bawah selu secara terakhir. Jadi selanjutnya dari pendidikan ini sebanyak 57 orang, 53 orang ya? 53 orang ini akan kita pilih nanti yang terbaik untuk kita merangkakan provinsi sebanyak lima orang. Nah tujuan dari kegiatan ini adalah upaya kami melakukan pencegahan dengan melibatkan masyarakat di mana hari ini yang kami libatkan adalah mahasiswa-mahasiswa dari Stisim Bunda Tanah Melayu dan juga Sekolah Tinggi Utan Biah. Nanti dari 53 orang ini akan kita seleksi untuk kita pilih hal terbaik, kemudian kita melanjutkan untuk selanjutnya di pendidikan ke provinsi lagi. Jadi acara ini kan bergenjang kegiatannya pendidikan pengawasan. Selain itu, para mahasiswa ini nantinya diharapkan akan memicu partisipasi masyarakat, agar lebih peduli terhadap pemilihan ke para daerah yang akan datang, juga untuk meminimalisir pelanggaran agar tercipta pilkada yang jujur dan adil. David Kristianto melaporkan dari Lingga.